Kalian pernah liat ini gak guys? Jadi ada anjing betina dan juga anjing jantan yang lagi kawin Tapi bagian kelamin mereka itu kayak kerikat gitu loh Melekat dan juga kayak susah untuk dilepasin Nah kira-kira kenapa ya? Apakah fenomena ini tuh wajar atau ini tuh merupakan salah satu penyakit? Kamu tertarik gak untuk ngebahas ini? Ayo sama-sama kita bahas bersama aku, Adam Jurnal Mungkin kalian pernah ngeliat nih guys Misalkan kalian lagi jalan ataupun lagi duduk-duduk gitu di taman Eh tiba-tiba ada anjing yang lagi kawin Terus udah mereka kawin, mereka itu kayak nempel Dan juga susah untuk berpisah Jadi mereka itu nyatu terus bagian bokong si jantan Dan juga bokong si betina mereka tuh nempel kayak gini Nah itu tuh merupakan satu fenomena yang wajar terjadi pada seekor anjing Eh dua ekor anjing yang lagi kawin Karena ini ada kaitannya dengan struktur dari penis si jantan Nah sebenarnya struktur dari penis hewan itu umumnya ya Ini sama aja Dimana mereka punya penis, punya testis, punya kelenjar prostat Dan beberapa struktur yang lainnya Namun yang membedakan antara anjing, penis-anjing dengan penis yang lainnya Itu ada pada bagian ini nih guys Namanya adalah bulbus glandis Nah sebenarnya bulbus glandis itu memang Kalau kalian lihat pada bagian strukturnya Itu merupakan bagian yang satu atau menyatu pada penis Jadi pada saat mereka masuk nih ke dalam vagina si anjing betina Pada awalnya bulbus glandis ini tuh ukurannya gak terlalu gede Jadi nanti si penisnya bisa masuk sempurna ke bagian vagina si anjing betinanya Namun saat mereka melakukan senggama setelah si penis masuk ke dalam vagina Nanti itu si bulbus glandisnya itu bakal membesar gitu loh Jadi bagian bulbus glandis ini memegang peran penting Mengapa selama proses perkawinan anjing betina dan juga anjing jantan itu melekat satu sama lain Karena bulbus glandis ini tuh bisa membesar dan juga bisa mengecil Tergantung dengan aliran darah ataupun banyaknya darah yang datang ke daerah bagian bulbus glandis ini Nah pada saat mereka bersatu nih guys Mereka melakukan kawin Nah nanti setelah beberapa saat Mereka bakalan terkapit ataupun saling menjepit satu sama lain Nah bagian yang memegang peran penting dalam pengaitan ini adalah bulbus glandis Nah yang ini nih Jadi pada saat mereka melakukan senggama Nanti akan adanya aliran darah yang mengalir menuju ke bulbus glandis ini Nah jadi menyebabkan yang awalnya bulbus glandis ini ukurannya biasa aja Nanti pada saat mereka bersenggama Karena aliran darah ataupun darah di daerah ini tuh menjadi meningkat Nanti bentuknya atau struktur dari volumenya atau ukurannya jadi membesar Nah pada saat waktu bersamaan nanti bagian dari vagina si betinanya itu juga kontraksi Hal ini nih yang ngebuat si penis dari jantan itu bakal kayak tertahan Atau diikat oleh si vagina betinanya Karena memang mereka itu gak bakalan bisa lepas Karena berasa kayak ada sesuatu ukuran yang besar Sedangkan bagian lubangnya itu kecil gimana mereka mau lepas gitu kan Nah inilah yang terjadi pada anjing kalau misalkan mereka lagi kawin Nah berapa nih lama dari waktu mereka bakalan terikat ataupun terjepit selama melakukan persenggamaan Nah mereka itu bakalan mengikat satu sama lain itu kurang lebih 20-60 menit Nah kalau misalkan lebih dari itu mungkin bisa jadi salah satu hal keanehan Dan otomatis kalian bisa menghubungi dokter hewan setempat untuk mengatasi permasalahan ini Jadi gitu ya guys alasan kenapa si kelamin jantan itu menyangkut ataupun nempel atau terikat dengan vagina Sehingga menyebabkan si jantan sama si betina itu nempel selama melakukan persenggama Kalau misalkan kalian ketemu nanti sama anjingnya yang lagi kawin Ya biarin aja mereka melakukan perlekatan ataupun pengikatan itu Karena itu merupakan salah satu hal yang wajar Oke mungkin itu aja video kali ini Semoga bermanfaat Dan kalau misalkan kalian suka sama video seperti ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel youtube aku Karena di video kali ini aku bakal ngebahas semua fenomena-fenomena yang terjadi Apalagi di bagian hewan ya Yang mungkin sesuatu hal tersebut agak kurang lazim gitu Atau agak aneh Tapi bisa dijelasin secara ilmiah Nanti aku bakalan bahas semuanya disini Kalau misalkan kalian ada sesuatu hal yang mau ditanyakan juga Bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton See you on the next video Bye-bye